Menjelang lebaran, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Ngawi merangkak naik. Salah satunya daging ayam yang kini sudah menjadi 40 ribu rupiah per kilogramnya. 7 hari jelang lebaran, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Ngawi merangkak naik. Seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam. Menurut Wakil Bupati Dwi Rianto Jadmiko yang melakukan pemantauan ke sejumlah pasar tradisional, harga daging ayam kini sudah mencapai 40 ribu rupiah, dari sebelumnya 32 ribu rupiah per kilogram. Para pedagang pun tak bisa berbuat banyak karena dari pabrik atau peternak sudah dicual dengan harga tinggi. Kenanti demikian pasokan daging ayam melimpah. Harga serupa terjadi di pasar besar kota Ngawi. Tingginya harga daging ayam diduga karena tingginya permintaan menjelang lebaran. Cabai, lalu juga bawang merah, lalu juga ayam, telur. Ini pantauan kami mengalami kenaikan. Nah yang agak lumayan besar kenaikannya itu di ayam. Ini daging ayam yang saat ini dari biasanya itu kisaran 32-34, ini 38-40 per kilo. Itu juga apa penyebabnya? Nah kita coba untuk menelusuri karena saya kira untuk ayam ini stok di Kabupaten Ngawi pun juga sangat banyak. Yang normal. Penyebabnya itu tadi ya Pak ya? Ya biasanya mau malam 21, mau 23 menjelang lebaran itu bisa nangis. Kalau pasokan sendiri gimana Pak? Pasokan los, pul. Oh banyak ya? Ya. Kalau untuk penjualan gimana Pak? Pembeli gimana? Pembeli memang ngeluh. Sementara saat ini sekitar 3 bulan ada gendala yaitu tadi penjual di pinggir jalan itu. Gak nanya tempat Bapak ini sepi atau gimana? Ya sepi. Sekarang ini sepi. Ada penurunan. Di hari biasanya malam 23-25 menjelang lebaran itu ada kenaikan. Ini kan santai-santai aja. Sementara berdasar data dinas perdagangan setempat harga cabai naik 3.000 rupiah menjadi 38.000 rupiah dari sebelumnya 35.000 rupiah per kilogram. Begitu juga bawang merah dari harga sebelumnya 23.000 rupiah menjadi 28.000 rupiah dan telur 25.000 rupiah dari sebelumnya 20.000 rupiah per kilogram. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.